Intro Entrepreneurship menurut saya adalah challenging your own limits. Kembali lagi untuk melakukan hal itu, growth mindset sangatlah penting. Nama saya adalah Farel Sutantio dan saya adalah CEO dari PT Cisarwa Memutendiri TBK atau yang lebih kita kenal dengan nama Cimori. Cimori adalah sebuah perusahaan yang memiliki fokus pada diferensiasi dan inovasi. Kedua hal inilah yang menyebabkan Cimori dapat bertumbuh secara konsisten dan profitable selama 10 tahun terakhir. Yang membedakan Cimori dengan bisnis lain adalah kami bertumbuh dengan sangat cepat dan juga profitable. Hal ini dimungkinkan karena kami memiliki fokus pada inovasi dan diferensiasi. Kami selalu melunjukkan produk-produk yang kreatif dan inovatif di Indonesia. Contohnya seperti yogurt squeeze ataupun counselor singles. Pada tanggal 6 Desember 2021, kami melakukan initial public offering atau IPO di Bursa Efek Indonesia dan saat itu kami menggalang dana sebesar 3,6 triliun rupiah. Dana tersebut akan kami gunakan untuk ekspansi ke depannya. 5 tahun dari sekarang, kami berharap Cimori dapat menjadi pemimpin di bidang produsen makanan dan minuman berbasis protein di Indonesia. Bagi saya, kesuksesan itu bukanlah merupakan validasi eksternal. Namun, aktualisasi diri di mana kita sudah yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah yang terbaik dari potensi kita. Baik secara personal maupun profesional. Sebagai seorang pemimpin, saya memiliki growth mindset yang sangat kuat. Dan ini tercermin daripada cara kami mengembangkan bisnis. Sebagai sebuah perusahaan, kami juga memiliki banyak social impact di antara semua stakeholder kami. Mulai dari peternak yang kami support, di mana kami bekerja sama dengan lebih dari 18.000 petani di seluruh Indonesia dan juga dengan agen-agen penjualan kami yang kami sebut dengan nama Miss Cimori. Pada saat ini, kita memiliki lebih dari 4.000 Miss Cimori di seluruh Indonesia yang menjangkau 350.000 rumah tangga dari Padang sampai ke Bali. Pada saat pandemi COVID-19, kunci sukses kami adalah agility atau kemampuan kami beradaptasi terhadap situasi. Dan maka kami mengalihkan budget marketing kami menjadi 100% digital marketing. Hasilnya tentunya luar biasa, di mana produk kami menjadi viral dan kemudian menjadi top seller items di banyak supermarket. Moto bisnis saya adalah work hard in silence and let success make the noise. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!